Pengelola rumah makan saat ini telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika dalam penyelidikan ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, pengelola rumah makan terancam berbagai saksi. Mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Dua pagi yang bersangkutan dipulangkan. Tetapi proses tetap jalan, walaupun sementara ini yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi, karena masih berproses. Pasal yang disangkakan kepada ibu itu adalah berkaitan tentang Undang-Undang IPA, serta Juntuh 160 KUHP. Makan di restoran tampung sawah, bebek sawah. Rame, tidak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta, kok pada panik semua? Udah, jangan panik. Edilah rekaman video yang tengah viral di media sosial. Selain memperlihatkan pengunjung yang tak menjaga jarak, perekam video juga melontarkan ucapan bernada provokatif. Perempuan yang belum diketahui identitasnya ini menyebut kota Padang aman dan tidak takut pada virus corona. Perekam video kini tengah diperiksa polisi. Sementara itu di Kabupaten Semarang, Bupati Semarang masih mendapati rumah makan yang menerima pengunjung makan di tempat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten melarang rumah makan menyediakan tempat duduk bagi pengunjung selama PPKM darurat. Semua pesanan harus dibawa pulang dan tidak makan di tempat. Kemudian tadi juga kita dituntang, juga sama di Desa Belik. Kita terus memonitor, memantul, termasuk juga rumah makan yang tidak menerapkan sesuai dengan impun nomor 17 tahun 2021. Kita sosialisasi, kita edukasi, dan kalau nanti bandel, dengan saat terbaksa ya kita edukasi.